dilakukan pelantikan. Yang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara hari ini. Ada tiga orang yang calon yang mencalonkan diri di pilkada. Ada dua tidak dilantik, mungkin memilih tidak dilantik, dan satu dilantik. Mungkin ranangnya KPU seperti apa itu? Di PKPU 6-2024 tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara itu kan menyampaikan pemberitahuan pelantikan, nama-nama yang akan dilantik itu ke kementerian dalam negeri melalui gubernur. Sampai di situ menjadi kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Hai M-People, kembali lagi dengan saya Angel di MP Talks. Kali ini kita kedatangan tamu yang belakangan cukup dikenal kala ayah karena beliau sekarang dipercaya menjadi pengawal hak demokrasi masyarakat Sulawesi Utara. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kenli Poluan. Selamat datang lagi di MP Talks, Pak. Ini untuk kedua kalinya ya. Dua kali. Tahun lalu soal pilek. Pilek baru belum lama dilantik. Kali ini kita akan berdiskusi soal pilkada serentak karena sekarang ini tahapan sudah dimulai dan hampir di hari hanya, Pak. Dua bulan saja, kurang lebih. Tepatnya tanggal berapa itu, Pak? 27 November. Sekarang sudah tanggal 9 ya? 9 September. September. Sudah semakin dekat. Dua bulan kurang, Pak. Bagaimana persiapan KPU sekarang ini, Pak? Di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dimandatkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan mengkoordinasikan dan mengususpervisi pemilihan bupati, wakil bupati, wakil wali kota, wakil wali kota di 15 kota-kota Kupatun Sulawesi Utara sedang melakukan beberapa tahapan, beberapa kegiatan program sekaligus. Nah yang sekarang baru selesaikan, melaksanakan tadi malam itu adalah penerimaan perbaikan dokumen calon gubernur atau bakal calon gubernur, wakil gubernur dan di 15 kota-kota dan nanti setelah itu kami periksa melakukan verifikasi administrasi lagi terhadap dokumen perbaikan Sampai tanggal 14 Itu langsung diumumkan ya, Pak? Ya, nanti tanggal 13 atau 14 kami akan melakukan pengumuman hasil pemeriksaan terhadap dokumen perbaikan pasangan calon baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun di 15 kota-kota Mungkin lebih cepat lebih bagus tanggal 13 Setelah itu kami akan melakukan informasi atau menerima masukan dari masyarakat Sudah tidak ada perbaikan dari calon ya itu, Pak? Tidak ada lagi karena perbaikannya hanya sekali Perbaikannya sudah lewat yang sampai tanggal 8? Sudah lewat tadi malam, tadi malam pukul 23.59 dan nanti pengumumannya 13.14 September Diumumkan ke publik atau permintaan masukan masyarakat itu 15 sampai 18 dan penetapannya tanggal 22 September Itu sudah langsung penetapan calon, serentak juga ya? Ya itu semua serentak tanggal 22 untuk kegiatan pencalonan Selain itu kan kami sedang mempersiapkan kegiatan kampanye Nah kami sedang menunggu PKPU dan Joknis tentang kampanye Kampanye itu akan terkait dengan debat, deklarasi damai Dimulai deklarasi damai tanggal 25 rencana Baru nanti akan ada debat dan tentu kampanye yang sifatnya rapat umum Dan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat pelayar kampanye Yang sebagian alat pelayar kampanye itu akan difasilitasi oleh KPU dan bahan kampanye Kami juga sedang mengelenggarakan pemutahiran data pemilih Sekarang ini sudah selesai dengan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan Di tingkat desa kelurahan oleh teman-teman DPS Dan akan masuk pada rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan Dan selanjutnya akan dilakukan penetapan DPT di Kabupaten Kota Kapan itu penetapan DPT? Nah itu nanti tanggalnya yang pasti ada sesuai jatuh Sampai rekap provinsi Dan itu sementara kami proses pemutahirannya Nah yang ketiga kami sudah melakukan pengadaan logistik tahap satu Ada tujuh item atau sembilan item lah Tapi untuk sementara lima item logistik tahap satu yang sudah diadakan Oleh panitia pengadaan logistik di Provinsi Sulawesi Utara Dan sekarang ini sudah mulai proses produksi Dan dalam waktu yang sepat Kami akan distribusikan ke budang Kabupaten Kota di 15 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara Itu juga bergerak serentak sama Kabupaten Kota Karena kan beda nanti kan kertas suara logistik Logistik untuk Pilgub dan logistik untuk Pilgub Yang berbeda nanti kan terkait dengan surat suara Itu nanti pengadaan logistik tahap dua Oh ini betul Untuk tahap satu itu lebih banyak diadakan oleh Kabupaten Kota Provinsi Karena terkait dengan bilik suara, kotak suara, tinta, segel Nah mungkin itu sebuah keuntungan kalau Pilgada serentak ya Pak? Ya Itu yang membedakan Dan dari evaluasi pengadaan tahap satu ini yang sudah diklik Melalui sistem pengadaan LKPP Itu nampaknya ada efisiensi Dengan serentak nasional seperti itu Ini kan Pilgada yang sedikit berbeda ya Pak? Karena dilakukan serentak Ini pertama kali dalam sejarah Pilgada di Indonesia Dan di Sulawesi Utara dilakukan sekalian 16 Pilgada Provinsi dan 15 Kabupaten Kota Nah ada tantangan khusus enggak Pak? Atau enggak perbedaan lah? Kan bukan kali ini juga Bapak ada di penyelenggaran Sebelumnya kan juga di bawah sluf pernah juga Pilgada kan Pak? Ada perbedaan yang muncul atau ada tantangan khusus? Ya, tantangan pertama tentu terkait keserentakan Karena penyelenggaran secara serentak itu Lebih capek ya Pak? Membutuhkan satu energi yang mungkin lebih besar Dukungan stakeholders yang lebih kuat Terutama terkait nanti keamanan lah Yang kedua di Pilgada Serentak 2024 ini Waktunya yang agak singkat Waktu pengadaannya, waktu kampanyenya, waktu persiapan-persiapan Pembuatan badan ad hoc terutama di KPPS-nya Saya kira itu yang saya kira umum ya Secara umum tantangan yang kami hadapi Tapi itu kan sudah kami buat manajemen resiko di semua tahapan Nah karena itu kami sedang Dan sudah ada yang kami buat dan diskusikan Terkait dengan bagaimana kita mengendalikan resiko-resiko itu Supaya masalah atau tantangan yang khas dalam keserentakan ini Bisa kami hadapi Dan sejauh ini tidak terlalu terasa ya Pak? Atau berhasil di Sejauh ini kan masih berjalan sesuai dengan perencanaan Jadwal dan tahapan Nah yang memudahkan sama tadi seperti efisiensi anggaran Ada nggak Pak? Mungkin badan ehoknya akhirnya dibuat sekalian atau apa? Saya kira kan Plusnya lah Plus lah Yang membuat ini lebih mudah karena Mungkin ya Kita baru menyalahkan pemilu serentak 2004 yang lebih kompleks Dari segi pesertanya Dari segi kebutuhan logistiknya Dari segi macam-macam lah Kompok kepentingannya Jadi kalau kita baru menyalahkan sesuatu yang lebih kompleks Kemudian menyalahkan mungkin pilkada yang secara tahapan Dan secara tahnis itu lebih Lebih apa Lebih sederhana Maka kita merasa bahwa Dan itu bisa berjalan lah dengan Seperti yang kami lakukan sekarang Mungkin nanti Tantangannya akan kita lihat di masa kampanye lah Selalu saja dalam pilkada itu Masalah yang berpotensi Tahapan yang sangat itu Itu di tahapan Kampanye Karena cukup panjang juga Pak ya Kampanyenya justru lebih pendek Oh lebih pendek ya kalau ini Yang lalu Yang terutama 2018 ya 2020 kan dia spesifik karena ada masalah COVID-19 Tapi yang 2017, 2018 Atau sebelumnya 2015 kan Kampanye-nya lebih panjang Ini kan lebih pendek Tetapi yang saya maksudkan dengan masalah itu adalah Potensi-potensi yang sifatnya sosial politik ya Karena dalam pilkada itu Kedekatan kepentingan Antara pemilih atau masyarakat Dengan calonnya itu sangat kuat Iya betul Dan persaingan diantara kelompok masyarakat Atau para pendukung Atau tim sukses Di level desa keurahan atau kecamatan Itu mungkin akan lebih Lebih berpotensi penuh ketegangan Mungkin karena fanatik Apa ya kalau ada pendukung yang terlalu fanatik Karena gubernur wali kota bupati kan Kepentingan langsung dengan hajat hidup Dengan masyarakat Masyarakat itu dekat sekali Dan ada faktor-faktor sosiologisnya yang kuat Ada pertemanan keluarga Ada situasi desa yang Apa namanya Terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadi persaingan Di pemilihan-pemilihan pimpinan di desa Dan elemen dan aktor di desa itu kan dekat sekali dengan Ke para calon Para calon atau tim sukses Jadi mungkin itu Tapi kami tentu Berkoordinasi dengan kepolisian dan juga Yang paling penting bawas lu ya Yang lebih punya kewenangan Otoritas untuk melakukan satu kencegahan Bersama kepolisian Dan tentu kami akan secara bersama-sama Agar situasi-situasi yang berpotensi Menjadi satu situasi sosial Atau segregasi sosial itu bisa kita Minimalisir Apalagi kan Saya dapat laporan dari teman-teman bawas lu Dapat informasi bahwa Indeks kerawanan Pilkada Sulawesi Utara itu kan Dibandingkan dengan pemilu itu turun Signifikan dari dulu pemilu peringkat dua Masalah nasional Belasan ya sekarang Peringkat Kalau tidak salah 26 Oh 26 Dulu waktu saya masih di bawas lu Masuk 10 besar Dari 9 provinsi Yang Pilkada Sulawesi Utara Indeks kerawannya nomor 1 Dari 9 Tapi 9 provinsi Iya Sekarang dari 38 provinsi 26 26 Dan pemilu kemarin Posisinya nomor 2 Oh iya benar Jadi saya kira ini kerja Bawas lu dan Semua stakeholders Untuk penyelenggara pemilu Dan keamanan Nah itu Best practice ini kan kita pertahankan Dalam Kita Mengantisipasi kondisi-kondisi yang Akan terjadi di masa kampanye Dan tentu pengut hitung dan dekaptulasi Tapi Situasi sosialnya kan Kadang-kadang Atau sering kita lihat Terjadi dalam masa kampanye Oke Pak Ketua Kan selama ini Dalam masa tahapan Pasti sudah sering turun Ke masyarakat Nah bagaimana melihat masyarakat Memandang Pilkada Serentak ini Antusiasme Mereka seperti apa Atau malah mungkin Malas-malasan Atau gimana Sudah pernah Turun kan Kalau kami kan selalu Datang ke masyarakat Berkunjung Berdiskusi Dan saya lihat Antusiasme masyarakat itu Cukup tinggi lah Tentu ada Harus ada penelitian yang Lebih detail lagi Terkait dengan Membandingkan Antusiasme masyarakat Sulawesi Utara Di Pilkada 2020 Atau 2018 Atau 2017 Atau 2015 Dibandingkan dengan Kalau Pilkada sebelum-sebelumnya kan Mungkin hanya Satu dua daerah Tapi kan ini Serentak bersama-sama Ya tentu saja Kalau dilihat dari Serentakan Salah satu yang Menonjol itu kan Akan kelihatan Semaraknya Minimal Kalau kita lihat Di masa pencalonan Pendaftaran calon kemarin kan Ada kesemarakan Di tiga hari Pendaftaran Pembukaan Pendaftaran Bakal calon Itu di 15 keupatan kota Dan di kantor Kapil Provinsi Sulawesi Utara Terlihat karena dia Serentak Dan apalagi Para bapak-bapak itu Dan partai politik pengusung kan Membawa Atau mengajak Pendukung Pendukung anggota parpolnya Atau simpatisannya Karena itu dulu kan kami Setelah Selesai pendaftaran Minta maaf Minta maaf Terkait dengan Mungkin lalu lintas Yang macet Yang alis Sekitar kantor Perumahan-perumahan Di kantor Dekat kantor KPU itu Agak terganggu Karena sekarang Sudah lihat Semaraknya masa Pencalonan itu Pendaftaran calon Nah menurut DPS Genset Masih banyak ya Pak Untuk pemilih Cara mendekatinya gimana Saya kira Dulu juga kan di pemilu Pemilu juga genset Juga gensetnya Hampir tidak berubah jauh Tentu apa yang Sudah kami lakukan Di pemilu 2024 Dalam keterbatasan Pembiayaan Itu kami akan Maksimalkan Di Kegiatan-kegiatan Program-program Sosialisasi Partisipasi masyarakat Dan Kegiatan lain Yang terkait Dengan Genset Dan tentu Pemilih milenial Yang jumlahnya signifikan Nah berbagai program Tentu sudah baik Tetap muka langsung Datang ke kampus Ada go to kampus Go to school Ada mau Meminta Bantuan teman-teman media Baik cetak Televisi Ada Kita Menyelenggarakan Satu Event-event Yang sifatnya Hobi Seperti Beberapa waktu lalu Kami menerangkan Sosialisasi Dengan metode Apa namanya Mengorganisir teman-teman Yang hobi Vespa Atau kami Berdiskusi Dengan teman-teman Mahasiswa Bersama TFRI Di mall Oh iya Tempat berkumpul Teman-teman Genset kan Disitu Atau kami Memanfaatkan Media sosial Baik Di media sosial KPU Maupun Meminta Bantuan Teman-teman media Kreatif Untuk Membuat konten-konten Kreatif Yang Diminati Anamuda Dan itu sudah Kami jalan Dan dalam dua bulan Atau satu bulan Lebih ke depan Kami tentu akan Maksimalkan Oke Karena ini serentak Bagaimana KPU Sulut Bisa Membina hubungan Dengan KPU Keputatan Kota Tentu karena Tugas Sebenan KPU Provinsi kan Juga Menyelenggarakan Pemilu Dan Pilkada Tidak hanya di provinsi Tapi di Keputatan Kota Menyelenggarakan Dalam arti Apa namanya Melakukan Monitoring Supervisi Pengendalian Evaluasi Dan Hal-hal yang Sifatnya Bimbingan Kepada teman-teman Keputatan Kota Terutama terkait Dengan Hal-hal yang Sifatnya Teknis Dari semua tahapan Itu kan Selalu saja KPU Provinsi Mengundang Dan Mengkorensikan Kegiatan-kegiatan Yang Terutama di tahapan Teknis Karena Lembaga kita kan Sifatnya Memusat ke atas Satu lembaga struktural Jadi Cara Mengorganisir Semua tahapan Kegiatan Itu biasanya Ada regulasi Yang diterbitkan KPURI KPURI Melakukan Bimbingan teknis Rapat koordinasi Dan kemudian Kami Provinsi Juga Mendaklanjuti Di level Provinsi Dengan mengundang Keputatan Bahkan Kadang-kadang Rapat koordinasi Atau Bimbingan teknis Itu Dilakukan Provinsi Kabupaten Kota Sekalian Di undang KPURI Dan Ketika itu Selesai Kami Memberik Daonya Dengan Kegiatan-kegiatan Yang sama Tetapi Mencari Hal-hal Yang lebih Spesifik Dari Atau Menemukan Hal-hal Yang lebih Spesifik Di tingkat Sulawesi Utara Dan Kabupaten Kota Agar Bisa Menemukan Satu Solusi-solusi Dari setiap Masalah Yang spesifik Di Sulawesi Utara Dengan Bantuan Atau regulasi Yang sudah Dibuat KPU Republik Indonesia Oke Pak Ini Pak Tadi Pertanyaan Kan baru-baru ini Dilakukan pelantikan Yang anggota DPRD DPRD Provinsi Sulawesi Utara Hari ini Ada tiga orang Yang Calon Yang Mencalonkan diri Di pilkada Ada dua Tidak dilantik Mungkin memilih Tidak dilantik Dan satu Dilantik Mungkin Radanya KPU Seperti apa Ya Di Ketentuan Teknis KPU Tentang pelantikan Di PKPU 6 2024 Tugas KPU Provinsi Sulawesi Utara Itu kan Menyampaikan Pemberitahuan Pelantikan Nama-nama Yang akan Dilantik itu Kementerian Dalam Negeri Melalui Gubernur Sampai disitu Menjadi Kewenangan KPU KPU Provinsi Sulawesi Utara Nah Itu sudah dilakukan Tapi memang Secara teknis Pemberitahuan Atau permohonan Pelantikan itu Didukung oleh Administrasi Dari para Calon Calon terpilih Dan Setelah mereka lengkapkan Kami sampaikan Ke Kemendagiri Melalui Gubernur Setelah itu Tugas dan Renang Pelantikannya Itu menjadi Rezimnya Kementerian Dalam Negeri Dan tentu yang bersangkutan Karena yang bersangkutan Yang dilantik Di kami kan Menyampaikan Berdasarkan Hasil Pemilu 2024 Pemilu Anggota DPRD Dan Proses teknisnya Dalam rekapitulasi Dilakukan Menentukan Suara partai Dan calon terpilih Sudah kami lakukan Dan kemudian Terakhir tugas kami Adalah Mengirimkan Dan Memberitahukan Jadi kalau misalnya Ada dua yang Tidak dilantik Yang memilih Untuk tidak dilantik Mungkin Berarti nanti Mereka Harus Ada Ini yang Bakal calon Kepala daerah Berarti nanti Dua ini harus Diganti Tentu harus diganti Berserakan Ketentuan Penggantian Calon Karena sekarang kan Karena dia sudah Mulai dilantik Berarti Nanti akan menjadi Mungkin Rezimnya Pergantian antarwaktu Oh iya PAW Dan pergantian antarwaktu Sesuai aturan juga Suara terbanyak Kedua Nanti kita lihat Karena dia tidak Dilantikkan Berarti Dia harus digantikan Oleh Suara terbanyak Oh iya betul Karena Tidak dilantikkan Karena dia sudah Ada SK Soalnya Jadi ada Satu Situasi Yang ada SK Dia tidak Mau dilantik Dan Artinya Belum ada Yang Harusnya 45 Tapi hanya 43 Menggunakan posisi Anggota DPR Itu yang dua orang Prinsipnya Dia pasti diganti Dengan mekanisme Seperti apa Nanti kita lihat Tentuannya Bisa Mekanisme Pergantian antarwaktu Yang diatur khusus Dalam PKPU Atau bisa juga Usulan partai Dia kan tetap Harus melalui Proses usulan partai Oh iya Nah kalau di PAW Berarti usulan partai Ke DPR DPR Menyampaikan ke KPU Melakukan Pembahasan Dan dari proses Pembahasan itu Menyurat ke KPU Untuk kami Lakukan tindak lanjut Siapa surat terbanyak Melakukan proses administrasi Dengan melihat Hasil pemilu 2024 Dan pada Hal tertentu Kami Tentu Melakukan Klarifikasi Terutama Kepada Calon yang Tidak dilantik Tidak dilantik Bisa juga Tapi yang juga Calon yang Mau dilantik Itu Karena Calon yang mau dilantik Kan harus juga Memenuhi persyaratan-persyaratan Oke Terakhir nih Pak pertanyaan Harapan KPU Di Pilkada Serentak 2024 Ya Sangat sederhana Sekali sebenarnya Kami Menginginkan Agar Pilkada 2024 Sebagai satu Sejarah Keserentakan Karena ini merupakan Pilkada Pertama Dan Mungkin Tidak tahu lagi Apakah adalah Adat Pilkada Serentak Di tahun-tahun mendatang Tapi Ini satu Hal yang pertama Karena itu kami Menginginkan Ini bisa berjalan Dengan Sesuai Prosedur Dan ketentuan Bisa sukses Tetapi Terlepas dari Semua itu Dengan mengevaluasi Pilkada Ke Pilkada Yang dilakukan Sejak 2005 Pilkada Secara langsung Kami mengharapkan Partisipasi Pemilih itu Lebih Meningkat lagi Secara Terutama Kualitas Kami tentu Berharap Ada peningkatan Kuantitas Kalau dulu Pilkada Sulawesi Utara Itu Partisipasi Pemilihnya Artinya Yang hadir Di TPS Itu Sebesar Kurang lebih 78% Kami tentu Berharap Itu minimal Sama Atau Lebih Kalau lebih Dari 78 Atau 79-80% Kan Lebih bagus Tetapi Harapan Terbesar kami Sebenarnya Sulawesi Utara Ini Masyarakatnya Bisa Memilih Secara Rasional Memilih Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Wakil Dengan Melihat Visi Misi Program Dan Rekam Jejak Dari Pasangan Calon Mana Yang secara Rasional Dipandang Oleh Pemilih Sulawesi Utara Benar-benar Akan Membuat Sulawesi Utara Ini Lebih Sejahterah Dan Tentu Lebih Maju Lagi Secara Ekonomi Dan Sosial Terakhir Paling Terakhir Mengajak Masyarakat Ayo Ke TPS TPS Lihat Kamera Ini Kamera Yang Ini Mengajak Ke TPS Tanggal 27 November Atas Nama KPU Provinsi Sulawesi Utara Mengajak Pemilih Yang Terdaftar Sebagai Pemilih Pilkada Di Provinsi Sulawesi Utara Yang Sementara Kami Mutahirkan Dan Nanti Kami Akan Tetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap Pilkada Gubernur Wakil Gubernur Wali Kota Wakil Wali Kota Dan Bupati Wakil Bupati Untuk Supaya Bisa Datang Ke TPS Mengajak Keluarga Teman Kerabat Kenalan Atau Semua Semua Yang Kita Kenal Untuk Datang Ke TPS Menentukan Hak Pilihnya Dan Disitulah Kita Bisa Menyatakan Kedaulatan Kita Dan Tentu Kita Harus Memilih Dan Menentukan Hak Pilihnya Secara Rasional Siapa Yang Akan Memimpin Sulawesi Utara Dan 15 Kabupaten Kota Di Sulawesi Utara Oke Terima kasih Banyak Pak Kenli Terima kasih Untuk M. People Yang Menyaksikan Tayangan Ini Jangan Lupa Datang Ke TPS Tanggal 27 November 2024 Dan Pilihlah Sesuai Hati Nurani Ya kan Pak Rasional Oke Sekian MP Talks Hari ini Saya Angel Dan Pak Kenli Kami pamit Terima kasih